Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begonia lovers dimanapun anda berada kali ini teman-teman saya mau mereview sama mengupdate jenis-jenis begonia yang ada di kota Bogor jadi kita akan hunting begonia di kota Bogor kali ini saya mulai dari yang paling dekat dengan rumah saya yaitu di Bogor bagian selatan ini saya ada di pasar tanaman hias yang ini cukup baru ya teman-teman dia adanya nanti pas musim pandemi ini ya teman-teman sekitar 2 tahun lalu dia berdirinya ini tepatnya di pasar jempol Salaka ya kalau teman-teman yang di kota Bogor apalagi di Bogor Selatan mungkin tidak asing kita akan mereview harga begonia disini dan begonia apa yang ada disini di pasar jempol Salaka alamatnya ini ya teman-teman alamat tepatnya langsung saja ya teman-teman kali ini saya ditemani anak saya oke buti terus teman-teman let's go terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ini nggak ada orangnya kita ke sebelah ya teman-teman nah ini ada nih begonia nya tapi orangnya nggak ada ada ibu-ibu boleh ya nanya-nanya boleh ini begonia teman-teman ini ada begonia termasuk hibrid ini begonia apa nih bu kalau di sini dibilang rex pita ya kalau kita bilangnya rex pita yang bilang rex merah ini berapa kalau segini itu kalau saya biasa jual 40.000 berarti eh agak turun dikit ya bu dari tahun lalu ya jadi agak turun teman-teman harganya bisa langsung ke sini ya kan kalau doang rusak ini nggak jadi masa tinggal dipatahin Oh iya nah jadi menurut ibunya dia ini kalaupun rusak tinggal di pakai aja di titip di pot lain dia bisa tumbuh ya teman-teman harpa lumayan murah ya bener jadi lumayan murah support ini sama ya bu 40.000 kalau yang ini nih di sini nah ini ini 50 teman-teman ini tahun lalu bisa 100 ya lumayan turun ya ini purple Blast kebetulan saya pencinta begonia begonia gimana agak booming nggak tahun lalu ya sama tahun ini agak turun ya agak kurang ya teman-teman ini segini kalau itu 3500 dapat nggak kamera ini 3500 murah teman-teman dulu tahun lalu saya beli 70 loh segini gelung Bandung kan ini gelung Bandung turun teman-teman jadi serbu nah ini juga di sini ada polkadot ya Bu ini makulata nih tuh sebelum punya nih aku ini berapa 30 teman-teman murah murah ya kalau di pasar sini dijamin harganya lebih murah dibandingin yang lain 30 sama ya ini ya kali kalau yang mocha sama juga 30 juga nah sama ya teman-teman 30 segini nah selain begonia banyak juga ya Bu jenis lain nah ada calatea ada water melon lumayan lengkap sih di sini Bunda-bunda panda ada bromelia juga ya jadi rata-rata bukan cuma begonia semuanya kali ada turun harganya apa udah jadi kurang udah mulai turun harganya ini berapa klubet apa kalau itu yang gede itu satu-satunya kecil 885 bagus ya Nah saya kebutuh-duh besar soalnya kan dia bisa kecil kalau udah gede gini ini udah lama teman-temannya 100 nih kalau dia enggak terlalu panas agak mekar ya hanya kalau panas ya oke ya ibu-ibu terima kasih ya Bu tak ntar aku ke atas dulu ntar balik makasih ya ibu waktunya ayo kita lihat lagi sama kali orangnya mana Alea sini saya sama ya teman-teman kalau untuk jenisnya di Bogor tuh banyak yang gini-gini belum terlalu banyak yang reks ini masuk reaksi tapi belum terlalu banyak id-nya karena memang belum ada tempat melibitannya nih segini udah turut segini berapa tadi kata si ibu 40ribuan 40 itu kalau teman-teman ngambil banyak bisa turun lagi sama nih makul atas gini cuma 20.000 ini berapa pak oh bukan siapa dong ini siapa di sini yang segini-gini udah turun ya kalau tahun lalu bisa 50 sekarang 40 masih bisa nego ya teman-teman untuk jenisnya masih segitu-gitu nih nih sama 45 makul atas ini lokal segini 30 kali 30 ribu kata penjualnya Nah selain begonia juga banyak ya teman-teman kita next siapa tahu di atas ada yang jenis-jenis reks lainnya ayo come on nah itu tutup Tobi yuk seorang boleh nanya-nanya nah ini ada keong madu bukan marmaduke beda ya marmaduke yang ini ini keong madu ya teman-teman segini berapa pak ini Rp60.000 lumayan besar ya ini kalau sama tahun lalu turun apa jauh ya harganya Oh jauh ya teman-teman setengah berarti ya jauh banget setengah eh selalu katanya 150 ini teman-teman tahun segini padahal gede itu 23 di hirap ini keong madu Rp60.000 murah jadi turun tahun lalu 150 lebih dari 50% ya turunnya terview ini yang biar di serbu kalau udah turun mas begonia lo yang pertama pasti beli yang ini tadi sama 600 ini 100 teman-teman yo tahun lalu ini bisa 250 tahun lalu teman-teman ini sekarang 100 100 100.000 aja teman-teman turun ya nah ini yang agak jumbo per-perbelas Rp50.000 segini nah teman-teman ini saya pernah beli tahun lalu ya segini 100 nah jadi secara keseluruhan turunnya ya hujan lagi oke makasih ya Pak nanti aku ke atas lagi nah nah ini panjang teman-teman sampai sampai di atas nanti kita review Assalamualaikum Bang bisa nanya-nanya ntar kalau coba ini begonia apa nih kalau disini kalau aku bilangnya par-perbelas sama yang tadi ini lebih jumbo lagi berapain bang sih kalau dari tahun lalu turun nggak tuh teman-teman nih kesempatan ini koleksi ya nih kemarin 350 segera gini bener ya 350 pernah ini tinggal 150 jumbo udah termasuk indukan nih ya nih sama kali ini ya yang dirak ini sama itu keong violet sama 150 nah kalau yang ini gelung bandung Wow 90 udah turun teman-teman lumayan lengkap nih koleksinya ini aja begonia nya Bang kalau mau teman-teman mau yang jenis lain ini tanaman ah oh bukannya monster itu ya mirip aja ya nih ada ada tahun naman hias jenis lain juga di sini lumayan lengkap dan murah-murah ya teman-teman Oke kita lanjut ke atas makasih ya Bang ntar aku balik lagi oh ini kalau yang ini 20 ribu katedral ya Ayo kita ngecek atas dulu ya Bang jenisnya Terima kasih ayo 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 tutup itu biasanya penjual musimannya teman-teman kalau udah nggak musim mereka hilang semangat ditutup atau emang udah tutup kali udah sore ada begonia tidak kita cari yang banyak begonia itu udah disini juga ada tapi gambaran harganya sama kali ya kita cari tempat yang kita cari tempat yang id-nya belum ada ya untuk review Oke lanjut ayo karena mau hujan ya teman-teman tunggu kita cari yang banyak begonia dan ada orangnya mau ditanya-tanyain nah ini ada repita teman-teman kalau yang repita lumayan keluar merahnya biarpun nggak merah-menor kayak di Cipanas atau di beras tagi tapi lumayan ada semburat-semburat merah segini 35 turun ya teman-teman secara umum ini ada eh ada tapak kucing atau white Prancis ini segini juga 35 kalau tahun lalu ini bisa dijual 60-100 nah ini reks silver eh bukan begonia silver bukan reks dia lokal ini segini 40 35 juga bisa ya teman-teman turun oke kita next ke atas yang nyari yang id lain lagi sama review harganya ya teman-teman saya review karena orangnya nggak tahu kemana nih banyak kena virus-virus ini virus ini virus ini virus bintik kuning dan ini sangat menular nggak bisa disembuhkan kalau virus dia punya banyak pink Thailand sama silver limbo menharganya bingung orangnya nggak ada nanti kita ngecek ke atas lagi ya teman-teman tapi pas secara umum turun hampir 50% lebih ya nih yang ada di pasar ini jenis-jenisnya lokal juga banyak Tiger Bower bintang tapak-tapak macan nah ini pink Thailand yang sehat nih ada pink Thailand Hai yang untuk importnya Oke kita lanjut ke atas lagi Hai ayo sayang kalau mama cari begonia tau iya iya ibu boleh nanya ini berapa di sini 25 seribun ini nah temen-temen nih murah meriah begonia aduh aku lupa lagi begonia kalau kolektor nih suka banget ini p aku lupa id-nya teman-teman karena memang susah kalau id-nya terima kasih ya Bu ntar kita kesini lagi yuk kita ke atas lagi cari begonia iya nanti kita beli bunga kupu-kupu ya ini murah ini murah itu kamu punya sumat ya ayo apa manaos manaos itu kalau nggak salah cari yang banyak begonia ini ini banyak nah disini juga sudah punya ternyata bogor ya teman-teman mana nih orangnya Assalamualaikum ada motornya orangnya nggak ada ya udah saya review jenisnya aja ya teman-teman yang pasti harganya juga ini tau nggak ini apa ini id-nya ya Allah aku lupa lagi apa tuh kalau di beras lagi merahnya keluar pink pink legacy ini pink legacy teman-teman cuman kalau di bogor ditambah dia seduh banget gak kena matahari sama sekali biarpun sekilas jadi pinknya nggak keluar segini paling dijual 75 karena udah turun ya dari bawah jadi bisa dikira-kirakan ini red vita kalau nggak keluar warna seperti ini teman-teman jadi silver vita ya oke ini juga bambu nih nggak keluar warna nggak keluar warnanya teman-teman bambu secara umum harganya udah turun paling itu 25 eh ini ada yang ini berapa pak bambu 60 60 kalau yang ini 80 ini kalau keluar warnanya pink ya oke kita lihat pink legacy kalau aku bilangnya kalau di bogor mungkin banyak ya namanya beda-beda makasih ya pak ayo kita lihat ke atas lagi ya bagus kan tapi ambil lagunya ya ini kesorean ada banyak yang tutup tapi yang penting kita sudah dapat review harga secara umum ya teman-teman maaf maaf sore pak boleh nanya-nanya ini keladi hybrid ya oke kita review harganya ini ada apa namanya ini skin special ya ini kaladium red jaguar ya teman-teman apa pak double leaf ya double daun nantikan berapa segini pak oh dari tahun lalu turun turunnya kemarin berapa kira-kira tuh teman-teman turun 50% ya turun 50% red jaguar pasar jempol bogor 75.000 ini yang pink Thailand bukan tapi pinknya belum keluar berapa segini pak 120 cepet kita review cepet-cepet yang ini 75 ini 75 semua ya ini 75 semua oh beda ini apa tadi tipenya yang beri kalau ini nah ini sexy pink 75 eh 100 maaf masih lumayan ya kalau yang ini sama double leaf 75 nah ini hybrid ID nya banyak sih ya teman-teman jadi memang bingung kalau mau dihafal sih ini keladi minyak berapa ini 120 yang ini sama sama 120 yang ini hari ini berapa hari ini putaran sih oh masih lumayan tinggi sih ya dia kalau udah jadi sih cakep ini ini warthorn warthorn berapa lanceh warthorn murah sih 70 70 turun kemarin 150 nah kalau yang ini yang lokal dia ada dua nih ini pink ratana oh yang lokal ya iya iya berapa ini 70 masih lebih bagus harga kali ini dibanding begonia ya begonia jatuh sebenarnya begonia dari awal emang burah tapi tahun lalu aku belinya mahal di sini juga iya naik-naiknya ya oke yang ini 75 ini apa aku army oke berapa kalau yang lokal begini bang begonia 20 ribuan begonia lokal jadi kalau harga kaladium masih agak lumayan ya yang hybrid masih agak di atas 50 ya kecil-kecil tanah anakan istilahnya ini warthorn bukan dari warthorn tapi hybridnya berapa ini anakan eh oh tuh aku lucu ya berapa ini bang ini tuh lainnya pas malu oh di tiga daun dua tiga gede gini oh masih anak-anak si anak banget mati 20 ribu iya dulu sekarang iya kan kalau dia memang suka mati suri iya mati suri ntar ya tumbuh lagi jadi berapa ini 150 bapaknya beli modalnya 100 yang penting ada untungnya ya pak buat biaya melihara ini berapa kira-kira rata-rata di bawah 100 atau di atas 100 ini masih di bawah seratusan tapi masih stabil sih harganya anak-anak ini jual nggak ditunggu gede dulu 100 paling 80-50 ke bawah ini kalau jadi cantik aku suka kali juga coba ya itu kesel kalau dia udah mati suri lama umurnya paling paling cantik kan dia kalau sudah rimbun Oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya ikuti terus aktifkan loncengnya karena saya akan mereview di semua daerah Bogor review harga maupun perkembangan jenis begonia yang sudah ada di Jawa Baratnya di kota Bobor see you next time salam satu hobi ya Murmer Manaus Rimun Rp20.000 hai hai